. Siswa-siswi SMPN 7 Pesawaran, Desa Lumbirejo, Kecamatan Negeri Katon kini dapat kembali mengikuti kegiatan belajar-mengajar seperti biasa. Dikarenakan pelaksanaan pembangunan dan rehab delapan lokal kelas di sekolah tersebut sudah terselesaikan. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SMPN 7 Pesawaran, Prayit Nu, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Dinas Pendidikan Pesawaran yang telah merealisasikan anggarannya untuk pembangunan penambahan lokal kelas di SMPN 7 Pesawaran dan mempermudah kegiatan belajar-mengajar bagi siswa. Masalah adanya bantuan dari pemerintah daerah, khususnya dari Dinas Pendidikan, untuk SMP 7 Negeri Katonnya apa Pak tanggapannya, Pak selaku pihak dari sekolah? Selaku pihak dari sekolah, saya atau kami yang pertama sekali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Pesawaran dan juga Dinas Pendidikan yang begitu peduli. melihat keadaan sekolah kami memang perlu adanya pembangunan yang berkelanjutan berkaitan dengan pembangunan yang sekarang ini sedang berlangsung dan baru saja usai. Kami sudah menerima bantuan berupa bangunan, reha bangunan sebanyak 4 gedung ditambah dengan mobil air dan perlengkapan di dalam ruangan. Namun sedikit yang perlu kami sampaikan, kami masih menghadapi masalah berkaitan dengan pembangunan yang sudah selesai ini tapi tidak didukung dengan mobil air yang memadai. Mengingat pendidikan di sini jelas tidak mungkin dilaksanakan dengan lesehan dan ini sangat krusial sekali kalau bisa kami katakan. Jadi dari anggaran yang sudah terlaksana semula kami berharap dari 8 ruang yang direhab itu semuanya terpenuhi semua mebulernya namun kenyataannya hari ini baru hanya 14 stel kursi siswa dan 8 stel kursi guru. Dan ini tentu saja kami terpaksa harus melaksanakan double ship mengingat ya keberadaan kelas kami belum bagus. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Harapannya Pak kira-kira Pak? Ya tentu saja ini harus ada tangan kedua yang untuk bisa melonggarkan beban kami menghadapi pendidikan yang berkekurangan. Jadi khususnya berharap kepada pemerintah daerah atau pihak pihak lain untuk membantu kekurangan mobil air tadi Pak ya? Iya ya saya pikir ini jelas karena Pak banyak stakeholder yang harus ikut bertanggung jawab dan merasakan kekurangan ini bukan semata-mata kekurangan kepala sekolah ataupun kekurangan dewan guru. Tapi ini kekurangan dari pemerintah daerah dan terutama dinas pendidikan yang harus peduli dengan keberadaan kami. Terus Pak untuk segi kualitas sendiri Pak bangunan yang sudah dilaksanakan sudah bagus ya Pak ya? Kalau bangunan ya selama ini rehab, inilah rehab yang terbagus dari rehab-rehab sebelumnya. Karena apa? Dengan fasilitas dan material yang berkualitas. Dan pengerjaan dengan ya begitu cepat sesuai dengan harapan. Sedangkan Ketua Komite SMPN 7 Pesawaran, Luken Sumarno, menjelaskan bahwa kegiatan pembangunan dan rehab delapan lokal kelas di SMPN 7 Pesawaran telah terrealisasi 100 persen, dan kini kegiatan belajar-mengajar sudah berjalan aktif. Diinformasikan dengan terselesaikannya pembangunan delapan lokal kelas SMPN 7 Pesawaran. Kegiatan belajar-mengajar masih terganggu terkait fasilitas mobeler yang belum terpenuhi dan hanya terpakai empat kelas dalam pelaksanaan KBM. Dirinya juga berharap agar pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui dinas terkait dapat segera merealisasikan mobeler atau meja kursi. Supaya kegiatan belajar-mengajar di SMPN 7 Negeri Katon dapat berjalan seperti biasanya. Apa rehab yang ada di SMPN 7, tanggapan Pak Luken selaku Ketua Komite, seperti apa Pak? Kami dari Komite, yang namanya Komite ini adalah salah satu perwakilan daripada seluruh wali murid yang ada di SMPN 7 Pesawaran ini. Yang pertama kali kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada pemerintah, terutama pemerintah daerah melalui dinas pendidikan yang telah memberikan bantuan berupa rehab gedung kepada sekolah kami yang ada di SMPN 7 Pesawaran ini. Sehingga anak-anak kami bisa belajar dengan nyaman, namun akan tetapi masih banyak kekurangan yang harus kami benahi. Termasuk salah satunya anak-anak kami belum mendapatkan fasilitas tempat duduk. Karena mengingat mungkin banyak mobiler yang sudah rusak, sehingga sampai hari ini bantuan yang baru diberikan kemarin berupa rehab gedung itu ternyata isi mobilernya belum ada, sehingga kami harus berupaya bagaimana caranya mencari perhatian serta upaya dari pemerintah ini supaya bisa melengkapi, walaupun tidak 100% tapi minimal ada upaya dari pemerintah untuk melengkapi mobiler tersebut sehingga anak-anak kami bisa belajar dengan nyaman di sekolahan ini. Terus untuk kegiatan rehab sendiri Pak, menurut Bapak sudah maksimal atau bagaimana? Kalau rehab gedung sendiri melalui pemantauan kami, karena kami di sini ditugaskan juga oleh pihak sekolah untuk melakukan pemantauan terhadap pekerjaan dan fasilitas-fasilitas material yang digunakan untuk rehab tersebut Alhamdulillah, pengetahuan kami semuanya sudah sesuai dengan standar, karena kami selalu berkoordinasi dengan pihak konsultan Terima kasih Pak Dari pesawaran, Satria SNTV melaporkan